Intro Berinovasi untuk meringankan pekerjaan orang tuanya di sawah Muhammad Safiuddin, pemuda asal desa Gulbung, kejamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang Menyelap traktor sang ayah menjadi mesin traktor tanpa pengemudi Mahasiswa Universitas Politeknik Sampang itu berhasil menyelap traktor dengan sistem teknologi aeromodeling yang dilengkapi remote control Dengan sentuhan teknologi, mesin traktor itu bisa dikendalikan dari jarak jauh atau sekitar 500 meter sehingga ayahnya tak lagi kepanasan Alat-alat yang digunakan pun cukup sederhana Ia hanya membeli sejumlah maan bekas seperti jenamu mobil bekas Kemudian dirakit satu persatu ke mesin traktor dan ditambahi teknologi lainnya Proses pembuatan traktor remote control ini tidak merubah traktor pada umumnya Justru traktor hasil modifikasinya mempunyai beberapa keunggulan Yang ini bisa menghemat tenaga dan waktu dalam proses membacak sawah Saya kan dari keluarga petani, jadi bapak saya itu bekerja sebagai petani yaitu kerjanya itu membacak sawah Jadi menggunakan traktor ini Jika tiap hari itu neraktor, yang pasti itu sakit semua, capek Dari situ saya mempunyai ide bagaimana saya, saya kan sudah kuliah, saya kuliah di politik negeri Madura Orang setua saya membiayai saya buat kuliah, apa, apa gitu Hasil saya kuliah yang mau dibantukan ke orang tua saya Nah dari situ saya memikirkan, kenapa kalau nggak saya buat traktor itu kendalinya menggunakan remote Dengan adanya traktor remote control ini, pekerjaan sang ayah kini lebih ringan Ayahnya juga tidak merasa sakit lagi setelah membajak di sawah Banyak warga yang ingin mencoba mesin traktor remote control itu untuk membajak sawahnya Alimudor, CTV